Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Rief, gue dan kali ini gue bakal bermain game yang berjudul Bounty of One Tapi seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Oke, kita bakal langsung start gamenya, press dash to confirm, dash itu mencet spasi ya Berdua disini ada karakter-karakternya ya, tapi gue karena baru main baru bisa pake karakter pertama Ini bisa main berdua ya, apa? Berempat jadinya nih Tapi gue gak ada temen guys, gue main sendiri jadinya ya Gue bakal coba guys ini mainnya gimana nih Oh ini auto attack ya, ini kita cukup menghindarin Tapi kita gak bisa nembak sambil jalan ya Hmm, kok bisa ngedash kayak gitu guys, spasi Ini kita ngambil duitnya deh, iya guys Misalnya ngambil duitnya Nanti kayaknya karakter kita juga bakal keupgrade Jadi gak cuma gini-gini doang guys Oke, 22 Nah ada upgrade-nya nih guys Attack speed Kanannya apa ini cara milihnya Oh, maximum health sama critical damage Mungkin gue bakal ambil attack speed ya Ini cara ngambilnya gimana? Spasi, oke Oke, ini lebih cepet ya attack speednya guys Seru nih guys Ada build-buildnya berarti gamenya ya Oke, kita hajar semua guys dari sini Wah ada musuh baru guys, musuhnya bukan goblin lagi tuh Hmm, oh dashnya ada cooldownnya ternyata Itu 3 per 3 apa by the way, gue gak tau guys Change critical Reduce cooldown Sama nambah damage, nambah damage aja kayaknya Nah damage gue udah 50 sekali nembak Wah gila goblinnya ke one hit semua guys Tapi yang musuh itu enggak guys, itu 3 hit Darah banyak ya musuhnya gitu Oh duitnya silver guys Wah ada musuh yang punya jurus guys Wah ada boss Ada mini boss Oh no, darah banyak banget guys Nah gue ambil jurus apa ya Hmm, gain more damage aja guys Kita gedein damage kali ya Gak bisa nembak sambil jalan gitu ya Aduh Oh itu darah anjir 3 per 3 Damn Darah gue udah ngurang lagi guys Gue gak tau guys Gue gak bisa nembak sambil jalan ya Kita harus lari-larian guys sebenernya Yang kita agam jauh dulu Set 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 Oke Dapet harta karun guys Kalo ngebunuh boss Wah duitnya banyak guys Wah ada jurus bagus nih Augment your damage by 30% but reduce your attack speed Oh no Wah kalo kita ngedash critical chance nya 1,5 detik Yang ini apa? When your project langsung di destroyed reduce their damage Hah Gak ngerti gue ini Yang itu Nah gue ambil ini aja deh Yang dash crit Ini kalo gue ngedash gue nge-crit Wah gila iya 130 deh macam Aduh kena api Darah gue silsatu guys Ini cara nge-heal gimana guys Gue gak tau cara nge-heal guys Kita harus ngindarin kayaknya guys Oh no no Oh kalo deket sama yang itu Dia bakal nge-heal Dia bakal nge-heal api guys Gue level up lagi Kita ambil critical damage kayaknya ya Soalnya gue ambil dash damage guys Ini gue bakal gedein crate juga Nge-heal Crate nya jadi berapa nih Wow Lah Tetep 6,5 Yang di atas kayaknya tadi yang kena crate ya Wah ada boss yang itu lagi Harus ambil harta karunnya guys Susah nih game ternyata ya Tapi yang itu tipis bossnya Gak kayak goblin guys Mungkin karena dia jarak jauh kali ya Maka ada harta karunnya Gue gak bisa ngambilnya lagi Gimana nih cara ngambilnya Banyak banget goblin deket gue Oh no 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 Please no please no please no Harus kita ajar dulu guys semuanya Wah hampir aja kena Gue udah level up Kita ambil yang ini nih Critical damage deal 150% more damage Jadi crate gue makin sakit Wah gila 228 crate gue Cuma masalahnya gimana nih guys Gue kagak bisa maju coy Maksudnya numpok semua Kita ambil harta karun dulu guys Apa nih jurusnya Oke 60% crate change But you deals To timeless damage Wah Ini crate chancenya makin GG Tapi damage gue yang gak crit Lebih cemen ya Gue still rotate around you Block enemy projectile Wah projectile gue ngebounce Ini GG nih guys Gue ambil yang projectile bounce aja Peluru gue banyak guys Nah ini mantep Walaupun bouncenya ke belakang Tapi gak apa-apa Ambil ini nih Create damage Aduh duitnya gak bisa gue ambil nih guys Wah gue kadang panik sendiri Sama projectile attack gue Wah ada item Harus ambil guys Aduh gimana nih gue ngambilnya Banyak banget musuhnya guys Aduh gue sisa satu anjir Serem Gue kira itu serangan musuh guys Ternyata panah gue sendiri ya Duitnya gak gue ambil-ambilin guys Kalo mau ngelut banyak Bukan disini nih Ah mati gue guys Tidak Oke Sekarang gue udah ngerti ya Tadi gue kena dua kali projectile Gara-gara Gue masih belum paham Sama gamenya Sekarang udah lumayan paham sih Ternyata cuma gitu-gitu doang guys Tapi seru Seru guys Game santai ini Game chill Aduh musuhnya mulai banyak Gue harus ngambilin Duit-duitnya Wah Bisa ngedrop darah juga ternyata Wah baru tau gue Dari tadi gak ada yang ngedrop darah guys Ya level up Gue bakal ngambil Attack speed Sat 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 Gue bakal Harus ngebunuh musuh yang ini nih Gumi nih Wah 3 hit belum mati dia guys Ngambil silver coin Neur critical deal 150% more damage Hmm Kayaknya gue jangan build crit lagi kali ya Kali ini Kita build damage dan attack speed kali ya Nah Ini kan enak guys Kita gak perlu crit-critan Damagenya juga udah mantap Tapi crit juga GG sih sebenernya Tapi kita coba-coba aja guys Upgraden yang lain Dan gak itu-itu doang Oke ada mini bossnya Waduh Ngebut larinya Gue dikejar guys Gue pingin yang ada Panah buat nge-clear gitu Gak ada gitu ya guys Yang panah mantul banyak Bukan mantul ke belakang doang gitu Kayak sekali nembak mungkin Luar banyak gitu Buat nge-clear kan enak Oke ada apa lagi nih upgrade-annya guys Permanently augment your damage Fire's projectile around you Upon taking damage Oleh target Deputis Gradually increase your Damage And attack speed Deputis tuh apa ya Gue gak tau guys Gue gak tau Mungkin gue bakal ambil ini kali ya Wah iya ini projectile gue jadi ngebut banget Ambil attack speed dulu ya Attack speed gue udah diturunin tadi sama itemnya Jadi biar seimbang kita upgrade dulu guys Sakit nih damage gue 65 Kalo ditembak Oke Mantap Masih ketahan guys Darah gue masih belum ngurang sama sekali juga ya Ambil-ambilin dulu coin-coinnya ya Ambil damage Gak ada upgrade-an lain gitu ya Kayaknya upgrade-an upgrade-an Yang spesial cuma dari boss doang kali ya Ini ada boss Ini bossnya mudah ya Darahnya dikit Aduh Kenapa nyerangnya goblin Ambil dulu Kayaknya ini Deal area damage before you dash Terus ini Nyerba J.K slowdown any enemy Wah ngelambatin musuh Kurang sih Gantry re-roll for object choice Kita coba ini kali ya Bisa ngeri roll Object choice guys Jadi kalo ada pilihan Kita bisa re-rollin pilihannya Kalo misalnya jelek semua gitu Waduh Gue gak kaget apa-apa berarti Dari boss itu Aduh Salah dash Dari gue Kurang Satu guys Tadi kalo gak salah Di tempat pertama tuh ada darah Tapi gue lupa Itu gimana guys Kayak kita bisa milih item ya Dari boss yang ini Ini apa nih Augment damage Project L bounce Gue gak bakal ngambil yang ini deh Coba Ya ini kayak gimana guys Upgrade-annya Lah Mana jurusnya Katanya kalo gue stay still Bakal Oh Gila Keren Tapi harus diem dulu guys Agak lama Attack speed kali kita ambil ya Aduh Ini gimana gue ratainnya guys Gimana gue ambil itemnya Gini gini Muter 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 Gue bakal ngambil Eh pake dadu dulu deh Wah ini nih Mantep guys Kalo kita diem dapet attack speed Kita coba ambil ini ya Ini di combo sama item yang tadi tuh Gen 2 dash Reduce cooldown off dash Hmm Ambilin deh deh Dash gue ada 4 guys Jadi aman lah ya Walaupun cooldownnya lama Setidaknya Apa dash gue ada 4 Gitu loh Wow Sheriff incoming guys Tiba-tiba Gara-gara udah level 15 lah Gue ambil damage Ini bossnya guys Oh my god Bossnya kepala 3 Tapi cemen ya Kayaknya gue jangan maket dash gue Wah gila gak cemen ternyata Ada 2 anjir Rex cupcake and brutus Wah Bang 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 Maaf Bercanda tadi gak cemen Kok gak cemen Iya iya lu jago lu jago Please Please Waduh Jadi 3 Rex cupcake and brutus Mungkin itu kali 3 ya Ada Rex ada cupcake sama ada brutus Anjir muncul lagi Tadi udah mati 1 Ini gue harus bunuh 1 per 1 gak sih Darahnya kagak ngurang coy Oh ini Ini yang realnya Kayaknya yang tadi fakenya doang guys Gue harus bunuh yang realnya Yang real yang paling gede ya Iya yang ini yang gedenya Yang aslinya guys Tuh yang ini Yang darahnya murang Kalo diserang Cuma yang kecil juga harus gue bunuh Kalo gak banyak banget Projectile Bakal nyusahin cuy Aduh gue gak mau kena guys Takutnya damage nya gak cuma 1 gitu 2 Pun gue bisa ngeheal sih Pake dash Tapi tetep aja Dikit lagi mati guys Gue penasaran nih Kalo mati kita dapet apaan ya Apakah menang Terus kita dapet karakter baru kah Mati dia guys Oke Wah ternyata ngelanjut guys Gue bakal ambil ini nih Gue bakal dapet 10% attack speed Setiap 2 menit Cuma timernya cooldown Kalo gue Kena damage ya Gapapalah guys Gue gak akan kena damage sih Kayaknya Sombong dulu ceritanya ya Ini by the way udah nge-reset ya Musung-musungnya Banyak koin merah Gue butuh damage juga nih Musungnya udah gak bisa gue one hit Udah ini musuh basic loh Udah mau rame guys Sedot dulu deh Metem-metem ya Oke ini ada tembakannya Nge-pierce ya Coba Wah iya nembus Aduh gue kena damage lagi Bisa nge-heal guys nih Set Nambah darah gue langsung Nah yang mau gue piercing guys Coba dari awal dapet kinian Gue penasaran deh Loot legendary Ternyata mantep-mantep Tadi tuh lootnya legendary kayaknya guys Warna backgroundnya emas Gue bakal bunuh bossnya dulu Aduh kena damage mulu By the way gue udah sempet keupgrade Take speednya baru sekali Tapi sekarang gue jadi sering kena damage Blunder moment Gue ambilin deh deal area damage Before you dash Wah gitu doang Ternyata jelek guys Menyesal Masih ada boss lagi Tenang guys Wah ada yang di dalam tanah Apaan anjir What the hell is that bro Wah Detonator anjir Aduh dash gue abis lagi Lama nih cooldown dashnya Gara-gara dash shield Tapi Lama-lama damage gue jadi Kagak berasa ya Beneran dah Kagak ada rasanya cuy Ini damage gue Musuhnya makin tebel aja Kayaknya harus ngambil crit deh Gak bisa build satu-satu gini Hmm Boxnya kesedot langsung Ternyata gold kagak kesedot ya Armor dari hit nih guys Setiap 60 detik lumayan Oh Kesedot yang goldnya tuh Barusan Tapi kayaknya ada area nya Gak semua Lumayan keliatan dari layar kali ya Kita kesedot dulu semuanya guys Wah lawan boss lagi guys Sheriff lagi Sheriff siapa kali ini ya Crazy Daniel Bomber Gila Ini kalo dash gue cooldownnya lama Bakal ribet nih kataku Apa enggak ya Tinggal gini doang anjir Dia gak bakal ngapa-ngapain nih Dia diem Masuk tanah dia Ngebom di dalam tanah guys Oke disini Aduh Kena nih Wah hampir aja Kita harus pindah-pindah guys Gue masih ada shield sih Harusnya gue gak usah ngedash ya Aduh Kena lagi satu Wah gak bisa sambil diem ini Harus lembak gerak guys Hmm Tapi ini lebih mudah dari yang tadi Kalo kata gue guys Tapi bomnya rusuh sih Sumpah 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 meledak-meledak gitu Please bangun dia Nice Kayak ini lagi nih yang Ini agak gampang nih lawannya Kita tempelin dia kali ya Dia gak mungkin kayaknya ngebom Waduh gak bisa guys ditempel Tambah darah dulu ngedash Eh dia mati Menang gue guys Uh nice Ternyata musuh terakhirnya gitu ya Kita back to menu Yaudah guys Jadi sampe sini aja Gameplay bounty of fun gue kali ini Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di mencet tombol like-nya Dan di lupa subscribe Kalo masih beri channel ini Sekian guys Dadah